Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dan pemerhati acara mari membaca Alkitab Kekang-Karang Saru. Malam ini kembali kita akan mendengarkan Berman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan Berman Tuhan dan mendengarkan ulasan dari Pendeta Angga, mari kita berdoa. Bapak yang maha kasih, terima kasih ya Bapak untuk kasih penyertaanmu dan selama hari ini kami boleh mendapatkan berkat dan boleh mendapatkan penutuanmu. Ya Bapak, malam ini kami lindu kembali untuk mendengarkan sebagian dari Bermanmu. Berilah kami hikmat pengertian, sehingga Bermanmu boleh kami baca dan boleh kami renungkan dan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kami mohon penyataanmu sehingga Bermanmu boleh tertanam dan boleh menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap sukur. Amin. Tema mari menjaga Alkitab malam ini adalah Keputusan besar Berman Tuhan diambil dari 1 Korintus 7 ayat 1-40 Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggudai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, nistaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang yang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam kelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah diberi dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal dihadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat kepada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu, waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis, seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira, seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang memberi, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang, akan berlalu. Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri, memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami, dan anak-anak gadis, memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan. Supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalangi-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tapi sebaiknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika lo seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya, dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang digahendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Sudara, Sudari yang dikasih Tuhan, salah satu topik yang sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang hidup pelajang, berpacaran, atau hidup rumah tangga, atau menikah. Setiap orang memikirkan tentang hubungan atau relasi dengan lawan jenis. Kebanyakan orang menginginkan untuk memiliki hubungan khusus atau relasi khusus dengan seseorang yang menjadi belahan hatinya. Beberapa orang hanya ingin berpacaran saja. Yang lain menginginkan lari dari kekasih yang ada di sampingnya saat ini. Beberapa orang yang lain menginginkan pernikahan yang secepat mungkin untuk dilaksanakan. Beberapa orang memiliki rencana jangka panjang untuk satu pernikahan yang besar, yang mewah, dan gemerlap. Di satu sisi, yang lain ada yang berkecil hati dan kemudian beralih pada iklan pribadi atau iklan mencari jodoh, baik itu di surat kabar maupun melalui komputer. Pertanyaannya ialah, apakah saudara harus tetap lajang atau menikah? Ini merupakan salah satu keputusan terbesar yang pernah saudara ambil. Pernikahan adalah bagi orang yang telah siap untuk memikirkan atau mempedulikan orang lain tanpa keserakahan. Firman Allah mengatakan bahwa pernikahan adalah mengasihi dan melayani orang lain tanpa syarat. Satu Korintus mengatakan kepada kita semua untuk memperhatikan masalah jang kita sebagai waktu untuk melayani Tuhan. Melajang adalah karunia. Hidup selibat adalah suatu karunia. itu bukan suatu penalti. Dikisahkan Mark berusia 17 tahun. Ia mengatakan bahwa ia mau hidup tanpa pacaran selama setahun terakhir perkuliahannya. Ketika ditanya mengapa begitu? Ia berkata Saya ingin mendedikasikan secara total masa perkuliahan saya yang terakhir untuk Tuhan Yesus dan tidak mau terlibat dengan hubungan yang lain. Saya memastikan bahwa prioritas-prioritas saya benar sebelum saya memulai satu hubungan dengan seorang gadis. Bagaimana pendapat saudara tentang apa yang dikatakan Mark? Bagaimana perasaan saudara tentang sudut pandang Mark tadi? Pernahkah saudara merasakan hal yang sama dengan Mark? Mohonlah Allah untuk menolong saudara membedakan rencana-rencananya untuk masa pacaran dan pernikahan saudara. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mohon kiranya Tuhan menolong kami anak-anakmu yang masih lajang kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengisi hari-hari ini untuk melayani Tuhan dan jikalau Tuhan berkenan kami akan mendapatkan pasangan hidup. Tuhan siapkan kami agar kami boleh benar-benar siap menjalani kehidupan berumah tangga menjalin satu relasi khusus dengan pasangan kami dengan kasih yang tanpa syarat untuk saling melayani saling menolong saling membantu. Mampukan kami anak-anakmu ketika kami sudah menjalin relasi khusus sudah berumah tangga mampukan kami memiliki kasih yang tulus yang kami berikan terhadap pasangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam selamat beristirahat Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.